Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman, di video kali ini kita akan memasak makanan ala-ala Korea Mari simak video ini sampai habis, jangan terlewat kak Ini dia bumbu-bungunya, ada bawang putih Nanti akan kita haluskan semua Ada cabai rawit Lebih bagus pakai yang merah Ada bawang merah, lima siung Ada cabai merah keriting Dan ada daun jeruk Dan juga tidak lupa kita tambahkan nanti jamur enek kredaki Dan juga kita tambahkan mie instan Saya pakai yang ekstra pedas Baik ini dia, ada salmon bal, ada tofu, ada bakso ikan, ada cikua, ada krep stick, dan juga ada olahan seafood lainnya Dan juga ada bumbu tom yum instan Yang akan kita racik bersama dengan bumbu-bumbu yang kita buat tadi Nah, sekarang ini yang kita aduk-lebih, teman-teman Bawang dan cabai-lebih, teman-teman Bawang dan cabai yang sudah kita tumbuhkan Ini minyaknya, teman-teman Minyaknya kita panaskan Dengan api yang besar dulu ya Api yang besar Gak apa-apa Cukup, secukupnya saja minyaknya Ini untuk memasak bumbu saja Memasak bumbu saja teman-teman Baik, apinya sudah panas Kita campurkan cabai dan bawangnya terlebih dahulu Cabai dan bawang tadi yang sudah kita haluskan Sampai matang ya Karena kalau kurang matang bawang putih itu Nanti bau Minyak khas bawang putih Nah, selanjutnya Kita tambahkan bumbu tom yum instan ya, teman-teman Bumbu tom yum instan ya, kita tuang Kita tuang semua Ini porsi, empat porsi Oke, selesai Kita aduk-aduk lagi Setelah rata Jangan lupa kita tambahkan lagi satu bumbunya Nah, kita tambahkan satu lagi bumbu spesialnya teman-teman Yang belum tercampur yaitu Daun jeruk Daun jeruk ini sangat khas sekali ya Daun jeruk Sesudah kita tambahkan Terus kita aduk-aduk Sampai semuanya tercampur Baik bumbu tom yum dan juga cabai tadi Nah, sekarang kita tuang air Kurang lebih Setengah liter ya 500 ml Kita tuang dan kita aduk-aduk dulu Kita aduk supaya semuanya tercampur rata Dan kita tunggu sampai mendidih Ini baunya wuuh Wangi sekali ini Nah, setelah mendidih Kita tambahkan bumbu Saya pakai bumbu Totole Kaldu jamur Ini lezat sekali ya Kaldu jamur ini Enak sekali Saya belinya di Hyperman Muramria Teman-teman bisa Beli di sana Atau di tempat-tempat Belanja favorit teman-teman Kebetulan kesana main kesana Saya baca-baca Enak juga ini untuk masak Terus kita aduk-aduk teman-teman Terus Supaya tercampur semuanya Dan kita masukkan pertama Mie instannya ya teman-teman Mie instannya kita masukkan Selanjutnya kita masukkan Jamur Enokidake-nya Jamur Korea Jamur-jamur koreanya teman-teman Ini makanan ala-ala korea Jadinya nanti Kalau enggak mau pakai mie instan Boleh di skip teman-teman Bisa gunakan Yang lain Mie burung darah Atau sebagainya Dan juga nanti Setelah jadi toppingan Setelah semuanya selesai Bisa ditambahkan sayur Pak Choi Tapi kalau saya di skip Ini kita tuang Semuanya kita tuang Nah ini teman-teman Masaknya jangan terlalu lama Kira-kira Dengan api yang kecil Dengan api yang kecil ya teman-teman Setelah mie-nya Masak Kira-kira mie-nya sudah bisa dimakan Itu sudah cukup Karena kalau terlalu lama Nanti dia bakal Lembek Jadi enggak Enak lagi dimakan Nah setelah semuanya Tercampur Dengan api yang kecil Kita aduk-aduk Aduk ya teman-teman Aduk-aduk Nah nanti kalau mie-nya sudah Lembut Sudah bisa dimakan Yaudah Kita Itu tandanya sudah masak Kita aduk-aduk terus dulu Sampai Rata Sampai meresap Ke dalam-dalamnya Ini untuk aneka seafoodnya Bisa dicari di Hypermart Ataupun di toko-toko Prozen Di kota-kota Di tempat teman-teman ya Jamur ene Oke dakinya juga Satu lokasi Saya beli Teman-teman bisa ditemukan juga Di Tempat-tempat yang menjual Aneka jamur Dan biasanya juga Di tempat Prozen food Nah kira-kira sudah Matang ya teman-teman ya Sudah seperti ini Mie-nya sudah layak Sudah bisa dimakan Jamurnya juga sudah Mulai berubah Nah ini juga sudah agak Mie-nya lembut ya Bisa Sudah bisa kita Angkat Kita letakkan ke Wajan Tapi jangan lupa Kita matikan dulu Kompornya Dan kita siapkan Tempatnya Kompornya sudah mati Teman-teman Nah ini dia Dikit-dikit Oke ini banyak tumpah ya Kita ganti aja dulu Sendoknya kita ganti Kita ganti sendoknya yang Kembung Yang cembung saja ya teman-teman ya Nah ini dia Rasanya nikmat sekali ini Kuahnya merah ya teman-teman Karena tadi kita gunakan Cabai yang merah Tadi saya gunakan cabai keriting Merah ya Ada cabai hijaunya sedikit tadi Tapi Lebih menemiasi warna merah Nah ini dia setelah jadi Untuk Empat orang ya teman-teman Semuanya Tapi ini gak masuk semua Oke terima kasih Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih